Kalau kita mau belajar kripto begitu ya. Basically kan kita belajar either kita belajar dari orang yang sudah jago atau kita belajar bareng-bareng gitu. Belajar rame-rame lah. Nah, dulu itu waktu saya awal mau coba belajar itu cari orang yang jago itu nggak banyak. Dulu mungkin sempat lihat beberapa orang tapi menurut saya nggak banyak lah. Terutama di Indonesia juga nggak banyak. Kita mau belajar bareng, kebetulan saya juga punya grup saham gitu ya. Ada grup saham mungkin teman-teman kalau ada yang mau join grup saham saya juga boleh tinggal lihat di profile saya. Di grup saham itu saya itu suka bahas-bahas tentang kripto lah. Selain itu saya juga ada ikut grup namanya quality investor ya. Itu grup itu yang punya ownernya itu Pak Tatsuya. Nah, Pak Tatsuya ini itu gurunya kapten saham atau yang mungkin teman-teman kenal itu dengan kapten kripto ya. Nah, di situ tuh saya sering bahas-bahas tentang kripto tapi ya begitu gitu. Maksudnya mungkin karena orang yang risk appetite-nya di saham beda sama yang risk appetite-nya di dunia perkriptoan jadi yaudah mereka itu merasa kayaknya kalau bicara tentang kripto di grup itu kayaknya kurang pas begitu. Akhirnya muncullah grup ini. Grup ini basically komunitas kripto ini ya tentu kita punya semua. Saya sih ekspektasinya ya kita tetap belajar bareng karena saya percaya yang namanya kripto ini atau bitcoin ini here to stay ya. Maksudnya, kembali lagi kayak tadi saya bilang saya orang yang fundamental. Awalnya saya berpikir ini mungkin cuma sekedar jadi kayak tulip mania atau kayak batu akik atau daun ethereum. Awalnya saya berpikir seperti itu. Cuman makin ke sini saya berpikir kayaknya bitcoin ini akan here to stay gitu. Nggak akan hilang begitu saja gitu. Jadi, ya kita semua ini di sini boleh dibilang yang ada hari ini nih, yang di grup ini seribu sekian orang ini. Ini masih sangat awal, masih early. Karena tahun 2017 belum ada yang namanya saya pikir devila NFT itu belum banyak ya. Nah, ini terus berkembang. Kita ini early gitu. Nah, nanti ketika booming lagi berlangsung. Ini kan pasti booming. Ini akan terus berlangsung sampai diterima oleh umum gitu ya. Nah, kita semua ini masih early. Masih banyak yang perlu dipelajari. Saya ambil satu contoh nyata yang kemarin adalah mungkin teman-teman ada yang beli token Fancat ya. Fancat token ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngerasa, wah, kita mau 1 rupiah begitu ya. Nah, cuman kan apa? Ada yang ngerti nggak sih? 1 rupiah itu berarti market cap-nya mesti berapa? Kalau teman-teman lihat, kemarin itu market cap di hari minggu terakhir, di hari Jumat atau di hari Sabtu masih 40 juta dolar. Di hari minggu itu udah 150 juta dolar. 150 juta dolar itu udah setara dengan market cap-nya TPK. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat nanti TPK bisa googling. Nah, itu bandingin aja isi website-nya TPK sama Fancat itu kayak apa gitu. Akhirnya hari ini kan kita kembali ke nilai aslinya si Fancat token kan, sekitar 30-an ya. Ya, memang lah. Kita nggak bisa menilai market kadang-kadang bisa irasional. Ntar besok mau naik lagi J300, nggak ada yang tahu gitu. Tapi secara umum kalau kita lihat tuh, itulah hal-hal yang perlu kita pelajari, kita pahami dari dunia perkriptoan ini. Begitu ya. Nah, selanjutnya kembali juga nih yang, jadi ini memang komunitas untuk mempelajaran. Dan kemudian mungkin yang saya perlu sampaikan saya selanjutnya adalah yang namanya kripto ini saya mau ajak teman-teman, saya yakin semua teman-teman di tempat kita cukup sadar ya. Bahwa kripto ini nggak akan selamanya bulis. Pasti satu titik. Kalau teman-teman ada yang punya mindset, wah ini bakal bulis terus sampai tahun 2000 sekian-sekian. Lebih baik harus sadar bahwa ini yang namanya buran ini pasti akan berakhir. Cepat atau lambat akan berakhir sampai nanti ketemu halving lagi. Boleh lihat nanti historical datanya. Jadi ini sudah pasti akan berakhir dalam waktunya kita nggak tahu. Mungkin setengah tahun ke depan, mungkin juga bulan depan nggak ada yang tahu. Tapi pasti akan berakhir. Nah, sebelum itu berakhir ya kita harus, makanya inilah yang kita pelajari bareng. Jadi ini kalau saya bilang ini sekarang ini, kripto ini lagi di masa-masa buran itu kayak, kalau teman-teman main saham itu kayak waktu bulan Oktober, November gitu. Beli apa aja untung, beli apa aja naik, nggak usah khawatir. Hold untung. Tapi coba tanya teman-teman yang hold XRP atau Ignis dari tahun 2017. Mereka baru bisa keluar mungkin sekarang. Jadi saya berharap ya harus punya mindset bahwa ini, buran cycle ini akan cepat atau lambat akan berlalu. Nah, problemnya ketika itu berlalu. Saya kan masih ada, saya ambil satu contoh nih ya, di grup saham saya. Saat ini di grup saham saya ini, tinggal saya yang sering kasih sinyal. Karena kan saya ada ikut grup-grup berbayar beberapa gitu ya, kayak Astronaci, Elliot Webb. Nah, saya sering kasih sinyal. Dulu waktu bulan Oktober, November itu grup tuh rame banget. Tiap hari ada aja pembicaraan gitu. Tapi kalau sekarang sepi bener. Kayak ya sepi sekali lah. Memang mungkin musimnya udah lewat ya. Saya berharap nanti kalau nanti bull cycle ini lewat, komunitas kripto ini yang memang tujuannya adalah pembelajaran buat kita semua. Jadi, tetap bisa aktif, tetap kita belajar. Karena kita semua yang di sini early. Percayalah ini akan here to stay, kripto ini. Jadi, sampai nanti tahun 2024 akan ada halting lagi, bull cycle lagi. Kita udah jauh lebih siap dibanding sekarang. Karena kalau ditanya apakah kita terlambat, ya dibilang terlambat untuk yang bull cycle kali ini. Udah termasuk, kita masuk itu di pertengahan. Karena bull cycle itu, saya ingat teman saya mulai ngomong itu November tahun lalu. Dan itu sebelum November memang udah sudah dari bulan Maret tahun lalu itu udah, harganya itu udah naik terus gitu. Sekarang ini sampai April udah setahun lebih gitu. Ini harga kayak bull cycle lah. Saya bilang kita harus hati-hati juga, harus tetap puas pada. Dan kalau nanti ketika bearish atau ketika harganya jatuh, ingat ketika harga jatuh Bitcoin itu gak main-main ya. Bisa langsung 80% hilang itu. Kita punya nilai dari harga koinnya. Jadi kita harus hati-hati. Saya harap kita tetap rame, kita tetap bisa diskusi gitu ya. Sekali lagi, saya juga selain itu berterima kasih juga sama komunitas ya. Selain sama admin tadi yang udah menurut saya luar biasa. Saya juga ingin berterima kasih sama komunitas yang berkontribusi positif. Ini saya terkejut loh. Banyak teman-teman yang juga mau kontribusi. Misalnya hari ini ada Bro Vinson gitu kan yang mau sharing tentang futures. futures itu akan sangat berguna nanti ketika harga Bitcoin hancur gitu. Itu luar biasa itu gunanya. Ya walaupun saya gak ngarepin cepat-cepat sih. Karena saya juga masih nyari duit di sini. Dan kemudian juga ada si Cynthia yang mau sharing nanti tentang mining gitu. Berapa hari kemudian. Mungkin 3-4 di minggu ketiga ya. Ini kalau gak salah kita akan lakukan ini nih setiap minggu ya Bro Yudi ya. Ini jadi kita akan lakukan ini-ini setiap minggu. Betul, betul. Kita akan usahakan setiap minggu running terus. Sampai nanti lebaran ya kalau gak salah. Empat atau lima sesi kita ya. Ya, empat atau lima sesi. Kemudian nanti baru kita lanjut mungkin frekuensinya kita bikin dua minggu sekali gitu. Masih banyak yang bisa dipelajari sih. Sebenarnya kontribusinya dari teman-teman yang ada di komunitas juga banyak yang ahli kan sebenarnya. Nanti kita akan minta mereka berkontribusi. Ini kita kayak bikin contoh dulu aja. Thank you, thank you. Jadi ini Bro Yudi nih yang bener-bener nih luar biasa nih ngatur-ngaturin ini semua gitu. Kalau ini gak ada teman-teman moderator admin nih, ini gak akan kejadian ini kayak gini. Jadi saya sangat senang sekali nih kita komunitasnya cukup banyak. Saya berharap juga dari teman-teman komunitas ada yang mau juga berbagi gitu kan. Supaya kita semua tuh jadi sama-sama lebih mengerti dunia kripto, lebih pinter lah. Saya sangat terima kasih sama teman-teman moderator dan juga saya terima kasih sama komunitas yang sudah mau berbagi. Akhir kata dari saya sebagai penutup ya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Lancar ya untuk puasanya. Itu aja sih kalau dari saya. Saya kembalikan ke moderator kita, Sisgress ya. Baik, terima kasih Bro Antoni. Jadi itu sedikit sambutan tadi ya dari owner group kita. Cuman ini saya agak penasaran nih sama Bro Antoni nih. Kayak kapten kita nih dulu kan namanya kapten saham nih, terus jadi kapten kripto. Bro Antoni ini kan kenyang saham nih. Apa nanti jadi kenyang kripto nih nanti Bro Antoni? Kalau saya sih kenyang cuan aja lah. Mau kenyang saham kayak kenyang kripto kayak yang penting kenyang cuan aja lah. Itu mah itu aja deh. Kenyang untung lah itu aja. Baik. Oke, ini akan dilanjutkan dengan sesi kedua. Sesi kedua nih kita udah tau nih orangnya siapa nih. Karena dia aktif banget di grup ya. Jadi tiap kali saya buka tele group tuh di tiap screen ada aja gitu namanya gitu nongol gitu. Nah ini akan dibawakan oleh Bro Yudi. Bro Yudi kali kameranya dikebawain dikit dong biar kelihatan. Kan muka gantengnya nih. Nah gitu dong Bro. Nah baru deh. Oke teman-teman ini sesi selanjutnya dibawain Bro Yudi ya. Introduction tentang cryptocurrency. Silahkan Bro Yudi. Oke, thank you semuanya. Mungkin ini introduction tentang cryptocurrency. Kita akan coba sharing. Brief ya. Jadi ada mungkin gak terlalu lengkap. Karena memang waktu kita mau bikin acaranya gak terlalu full banget. Nanti acaranya tentunya akan terus-terusan kita tambahin ya banyak sesi. Jadi semacam briefnya lah ya. Supaya semua bisa tau end to end gitu. Oke saya mulai ya. Thank you. First kemudian apa sih cryptocurrency? Tanya nomor satu yang orang yang tahu. Jadi yang pasti yang kita kenal itu bentuk istilahnya uang digital ya. Tujuannya bisa untuk transaksi digital langsung. Jadi gak menggunakan pihak ketiga gitu ya. Dan yang kedua cryptocurrency itu yang paling penting itu adalah dia transaksinya lebih cepat daripada kita transfer bank. Jadi kalau kita mau transfer sekian ratus juta sekarang ke orang di luar negeri. 100 juta kata-kata gitu bisa intern gitu. Sementara kalau di bank kamu perlu waktu dan harga lebih mahal gitu. Jadi itu keunggulan yang kelihatannya cryptocurrency awal-awal dimulai di interview. Nah cryptocurrency itu apa sih sebenarnya? Dia adalah digital money yang menggunakan blockchain teknologi. Nanti briefly saya akan share soal blockchain itu apa. Kemudian blockchain itu praktekly transaksi yang sifatnya desentralisasi. Detailnya nanti di halaman lain-lain tulisan gak apa-apa kita tulisin. Tapi dan crypto itu besar gak sih? Ternyata saya cek nih. Dan ini kira-kira Senin ya. Ini Senin kemarin. Itu ada 9.192 cryptocurrency yang dilistir di koingecko.com. Terus ada 307 exchange market. Ada 57 desentralisasi exchange. As of waktu itu ada 2 triliun dolar Amerika yang ditaruh di dalam cryptocurrency. Dan ini agak signifikan ya karena kejadian antara 1 triliun menuju 2 triliun itu terjadi dalam waktu sangat dekat gitu. Hitungan bulan sedangkan sebelumnya itu perlu bertahun-tahun untuk kumpulin sampai 1 triliun gitu. Seminggu lalu cuma 1,98 triliun gitu. Terus naik dalam 2 triliun begitu cepat gitu. Nah tentunya semua orang pasti tahu yang sekarang di market cap paling besar tentunya tetap bitcoin. Kemudian ethereum. Kemudian binance. Ini berubah terus ya. Jadi market capnya bergerak terus. Next. Tadi saya menunjukkan soal blockchain. Apa sih blockchain kan nggak lucu ya. Kita ngomongin cryptocurrency terus pakai blockchain. Tapi kita nggak benar-benar tahu blockchain itu apa. Jadi blockchain itu simple. Prinsipnya ya. Transaksi dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Disebar. Kemudian transaksi ini. Transaksi ini. Dikumpulkan di dalam, dibentuk dalam bentuk blok. Kemudian bloknya itu di link antara blok satu dengan blok yang lain. Jadi blok satu dengan blok yang lain disambungkan. Jadi di blok baru, blok satu. Mengandung blok sebelumnya informasi di blok sebelumnya. Dengan begitu, dia jadi berurutan. Jadi makanya orang sebutnya blockchain. Tentunya teknisnya ada orang harus komputer melakukan mining, melakukan solving masalah matematik untuk bisa dapat izin untuk memvaliditi transaksi-nya. Ini cuma ilustrasi aja. Ngomong blockchain kan kita sering dengar ya. Ini ada blockchain fase satu, fase dua, fase tiga, dan sebagainya. Jadi mungkin briefly saya akan cerita soal blockchain itu. Di fase satu tentunya ada orang yang paling terkenal. Sebenarnya namanya Satoshi Nakamoto. Ini bukan nama sebenarnya. Itu dicerita soal blockchain di Bitcoin White Paper. Buatan dia, di publis. Nah, di dokumen itu dia mention soal blockchain itu sebenarnya data satu megabyte. kemudian dikumpulkan satu-satu. Jadi kalau di slide ini, sorry, saya harus bikin pointer ya. Jadi contohnya ini blok sebelas. Blok sebelas itu berisi informasi previous hash dari blok sepuluh. Tentunya ada timestamp, ada macam-macam. Blok dua belas mengandung previous hash dari blok sebelas. Jadi dengan begitu enggak ada yang kekhawatiran bahwa ini kebalik dan sebagainya. Kemudian informasi yang sudah diedit itu kemudian harus di confirm, kemudian disebar di seluruh komputer yang terhubung di dalam blockchain tersebut. Nah, makin lama mungkin panjang ya. Informasi yang disebar makin lama mungkin lumayan luas. Dan aktivitas mining atau apa itu adalah aktivitas untuk menyelesaikan soal matematika, kemudian dikasih izin untuk menyebarkan informasi tersebut. Dan dia dapat fee untuk itu. Inilah yang kemudian orang sebut dengan proof of work. Jadi bukti bahwa kamu sudah kerjaan soal matematika ini, selesai dan kamu paling cepat di antara semua orang di dunia, kamu dapat hak untuk melakukan penyebaran informasi blockchain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itulah yang namanya fase bitcoin dan cryptocurrencies. Dan sampai sekarang masih jalan ya, maksudnya fasenya enggak hilang. Kemudian selanjutnya itu sekitar 2015, Vitarik Buterin, ini penemu founder dari Ethereum, itu dia sadar bahwa kalau cuma bitcoin aja enggak cukup, atau cryptocurrency itu enggak cukup. Dia kemudian anjuin supaya bitcoin itu ada fungsi untuk bisa melakukan kayak computer programming ya. Jadi ada software gitu di dalamnya. Tapi ternyata ditolak untuk bitcoin, karena bitcoin dianggap tetap akan dijaga, enggak berubah. Kemudian akhirnya dia putusin, yaudah deh, saya bikin Ethereum gitu. Dan istilahnya smart contract. Nah smart contract itu ternyata cuman berupa software ya. Nah Ethereum yang di-launch inilah yang kemudian masuk ke, akhirnya membuat orang introduce adanya DeFi, decentralized finance. Nanti kita briefly cerita soal decentralized finance. Jadi tadi kita udah lewatin phase 1 dan phase 2. ternyata bitcoin itu punya satu problem, blockchain yang ada saat ini punya satu problem, yaitu dia cuma bisa memproses transaksi lebih dikit dibandingin yang lain. Saya kasih contoh. PayPal itu dalam satu detik bisa memproses 183 transaksi. Visa, master, perusahaan yang ngurusin ini, dalam satu detik bisa meng-handle 1667 transaksi. ETH itu maksimal-maksimal nih 15 transaksi. Jadi artinya dia enggak bisa scale. Problemnya dia enggak bisa scale, scalability-nya enggak bisa gede banget. Dunia kan enggak bisa cuma 15 transaksi sedetik. Nah tentunya Ethereum ada ETH 2.0 yang sedang di-develop, yang mungkin akhirnya akan solve the problem dan mereka bicara soal 100 ribu transaksi. Itu besar banget. Nah, scalability issue inilah yang jadi problem yang kemudian orang-orang develop system. Nanti kita akan cerita sistem itu sehingga kita bisa nge-send, selama ini saya transaksi coin A, coin B, coin B, ini coin apa sih? Ada di sini semua. Jadi scalability issue ini kemudian diatasi dengan dua cara, off-chain sama multi-layer. Dua-duanya prinsipnya, enggak usah saya ceritain terlalu detail, tapi prakteknya dia enggak mau membebani blockchain-nya, tapi kemudian dilepas, dipisahkan. Nah, ada macam-macam. Ada orang yang gini nih, pakai CPU yang khusus deh, namanya Skynet Core, hardware. Kemudian ada orang yang pakai namanya sidechain. Sidechain ini contohnya Ethereum, Radeon, NEO, punya Trinity, ION, gitu. Ada lagi sharding. Jadi ETH 2.0 inilah yang namanya sharding. Jadi dia mau implement sharding, di mana blockchain itu dipecah-pecah, jadi grup-grup yang lebih kecil-kecil, gitu ya. Sehingga bisa jalan paralel. Nah, kalau ini berhasil, ini akan bikin transaksi per sekennya luar biasa besar. Jadi ini yang dijanjikan ada di ETH 2.0. Kemudian ada lagi Cardano, gitu. Jadi kan kita sering ya beli Cardano. Cardano sekarang ini sudah bisa achieve 100, ini bukan FPS, TPS, transaction per second. Dan dia juga pakai PUS. Dan masih terus dikembangkan, jadi kemungkinan akan naik terus jumlahnya. Kemudian ada CPP Chain, ini kayak konsorsium gitu. Mereka high performance blockchain. Ada Qtum, ETP, VeChain, yang sekarang ini didevelop, gitu ya. Untuk ngatasi masalah scalability. Nah, tadi saya bilang blockchain fase 1 dan fase 2 itu punya 2 problem. Macam-macam. Salah satunya scalability. Problem dia yang kedua itu adalah privacy. Kan kita tahu ya bahwa memang blockchain itu open ya. Semua orang bisa baca. Kalau mau diimplementasikan di perusahaan-perusahaan bisnis, banyak orang juga kepengen jangan tersebar luas ya kalau bisa informasi transaksi mereka. Makanya muncul solusi-solusi seperti coin join, ring signature. Ini coinnya Dash ya. Ring signature itu Monero, JKP, atau JetCash. Kemudian ada lagi teknik Quorum, Corda. Ini yang akhirnya yang kita kenal coin-coin tertentu. Privacy tidak terlalu penting banget karena memang blockchain itu originally transparan sebenarnya. Tapi kalau implementasi di bisnis, mereka pengen yang privacy. Itu mereka lihat. Kemudian interoperability. Jadi hubungan antar network. Tanpa sardanya blockchain kan udah banyak banget. Ada blockchain si A, ada blockchain si B, blockchain si C. Terus gimana mereka hubung dan komunikasi sama lain. Nah, akhirnya muncul ada beberapa proyek. Banyak sih, tapi ini beberapa proyek yang lumayan oke. Salah satunya Cosmos. Kemudian NeoX. Kemudian Polkadot. Jadi buat yang beli dot dan sebagainya. Polkadot ini sebenarnya teknologi yang agak keren. Dia bikin multiple parachain. Satu, dia bikin dia cepat juga. Tidak, dia bisa link antar chain satu dengan chain yang lain. Dan dia bisa sampai 1 juta transaksi per detik. Nantinya ini subjek ke implementasi dipakai oleh orang banyak teknologi. Nah, beberapa orang ngomong Polkadot ini atau Polkadot ini istilahnya fase tiga. Jadi istilahnya inilah generasi ketiganya blockchain. Beberapa juga klaim. Tapi masing-masing solve sedikit-sedikit problem. Campuran-campuran. Siapa yang akan jadi generasi ketiga kita nggak tahu. Jadi ini memang kalau ceritanya tadi Pak Antoni ini, ini masih jauh nih ceritanya. Masih bertahun-tahun ke depan. Masih akan ada kenaikan selanjutnya. Akan sesuatu sampai di mass adoption. Sekarang kita masih kategori orang-orang yang early adoption. Itu all about blockchain. Nah, tadi saya ada mention small smart contract. Jadi saya putusin, saya ngomong sedikit. Jadi smart contract itu simple. Dia adalah software program yang nggak bisa di-replace. Sekali bikin, jadi pasang, udah nggak bisa di-kutak-atik lagi. Yang terutama. Jadi misalnya antara penjual dan pembeli sepakat. Taruh di smart contract. Dia auto-jalan. Kemudian smart contract itu bisa bikin dia di-trigger oleh waktu. Expiration, waktu, atau trigger oleh kejadian. Nanti kita kasih contoh ya. Kemudian dia auto-execute. Nah, sekarang bisa di mana saja. Tapi salah satunya Ethereum yang paling besar ya. Paling banyak aplikasi yang running di ambas. Dan nggak perlu middleman di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya saya mau pinjam uang dari si B. Kalau sekarang kan kamu harus ke bank. Bank terima duit dari orang yang nabung. Kemudian pinjemin duit ke kamu. Sekarang kita bisa dari A langsung ke B tanpa perlu ada bank. Yang ini saya nggak usah seluatin. Tapi smart contract itu future-nya besar sekali. Bisa gantiin escrow account. Ada A sama B mau transaksi. Tapi taruh duit di escrow account. Tapi escrow account-nya otomatis. Kemudian nanti jika terjadi sesuatu, langsung dia transfer. Dan contoh ini contoh simpel ya. Ulang tahun. Jika orang ini ulang tahun, pas hari ulang tahunnya dia terima duit. Misalnya. Jadi kita set smart contract. Yang mengatakan kalau anak saya ulang tahun pertama, dapat ini, ulang tahun kedua, dapat ini, ulang tahun ketiga, dapat ini. Bisa juga. Atau asuransi. Kalau orang yang meninggal, didaftarin, cetek. Kalau orang yang kena sesuatu, kalau ada apa, selama ada trigger, dia untuk claim detik itu juga bisa ditransfer dalam hitungan menit. Kemudian ekspor-import. Kalau yang bisnis, ngerti LC, kita beli dari orang di luar negeri. Suruh dia ship. Tapi dia suruh kita bayar dulu. Dia takut habis dia ship, kita nggak bayar. Gimana caranya pakai LC melalui bank? Kompleksnya luar biasa. Nah, ceritanya smart contract ini future-nya bisa untuk ini. Jadi, kalau memang sudah diimplementasikan, orang tinggal taruh duitnya di smart contract, begitu BL-nya di-upload, barang dikirim. Kira-kira gitu ya. Masa ya, duit dibayar. Jadi, yang tadi yang saya cerita itu adalah all about blockchain. Blockchain itu apa, dan fase-fase. Kemudian bagaimana sih orang implementasi sama smart contract. Nah, kita ini kan sehari-harinya melakukan transaksi trade, beli, di exchange, berbagai jenis koin. Nah, ini koin apa aja sih kok 9.700 gitu. Tentunya saya nggak bisa highlight semua. Tapi saya coba jelasin jenis-jenis kripto by purpose ya, tujuannya. Yang pertama, store of value. Jadi, kayak emas. Simpen supaya nggak dia rusak. Kalau mobil, misalnya kita beli mobil, tiap tahun dia depresiasi, tambah rusak, tambah rusak, by 5 tahun harganya udah nggak ada. Udah turun jauh. Emas 5 tahun, ya harganya nggak akan hilang. Nggak akan rusak. Nah, konsep Bitcoin itu sebenarnya diposisikan sebagai digital gold. That's the whole idea, store of value. Kemudian ada juga yang masuk kategori blockchain platform. Contohnya Ethereum, Cardano, Porkadot yang tadi saya mention. Masih banyak ya. Ada yang baru-baru yang Tezos misalnya, kalau nggak salah. Dan masih banyak lagi, tinggal googling-nya dapat banyak, yang istilahnya jadi platform blockchain yang aplikasi dibuild di atasnya dan macam-macam. Kemudian stablecoin. Banyak orang kalau terutama yang baru, kalau join, kenapa uang saya transfer rupiah kok jadi hilang? Uangnya kok jadi BIDR? Di luar negeri kenapa jadi BUSD? Kenapa ada USDT? Itu stablecoin. Artinya untuk setiap dolar yang masuk, dia menyediakan dolar fisiknya taruh di Bank Lian. Jadi dijamin dan diaudit oleh pihak tiga. Saya nggak tahu soal BIDR sama BUSD, tapi kalau yang USDT saya ada report-nya untuk setiap USDT beredar di ini, ada yang jamin dengan uang equivalent. Karena kalau nggak jamin bahaya luar biasa ya. Dia bawa lari loh. Jadi itu ada auditnya. Kemudian aset back crypto yang paling baru, implementasinya Paxos, mungkin nggak semua orang kenal, adalah Tesla. Jadi saham itu kan aset ya, dan aset di dunia fisik kan, maksudnya bukan digital, tapi di bisnis saham, Tesla, itu kemudian dibikin representasinya, sehingga kamu bisa beli separoh, atau setengah, 10% dari si saham Tesla tersebut, selama masa transaksi saham di Amerika. Tokenized stock. Jadi ini adalah aset yang membacking kriptonya. Bisa properti juga ya, bisa macam-macam. Kemudian privacy coin, tadi mention, remember kita ngomong soal Monero, Jet Cash, itu yang lebih karena transaksinya diatur sebegian rupa, supaya nggak orang nggak bisa baca banyak. Kemudian storage coin, yang suka beli fill, fill kalau nggak salah hari ini naik, BitTorrent, BTT, dan lainnya, itu ceritanya nih, mereka mau gunakan last mile storage file, tapi di distribusi di dalam jaringan. Agak aneh dikit, tapi that's how people think ya. Kemudian DeFi, DeFi ini macam-macam, ada Uni, Aafi, Compound, macam-macam, luar biasa banyak ya DeFi ini, cerita DeFi, mungkin saya share sedikit. yang aplikasi yang running on top of it, di atas blockchain platform, untuk fungsi-fungsi tertentu. Kemudian yang paling terakhir, yang paling baru itu NFT, non fungible token, Teta, Chilis, Ngin, mungkin ada yang kemarin main Ngin, wah saya untung Pak, ada yang DM saya, lumayan gitu ya. nanti mungkin dari type of crypto ini, saya akan cuma akan jelasin dua, decentralized finance dan NFT gitu. Mungkin itu. Decentralized DeFi, jadi DeFi itu apa sih? Sebenarnya DeFi itu cuma software, yang ditaruh di atas blockchain, tapi dalam bentuk smart contract. Kemudian orang bisa interaksi satu sama lain, jadi ini beneran nggak susah dibikin ya, terus terangnya. Ada software-nya yang kita bisa develop gitu. Nah ceritanya, kita di komunitas ini mikir, hopefully, kita nggak cuma trade. Trade is the most important thing, tapi hopefully jangan cuma trade, kalau kita bisa kembangin sesuatu yang lebih besar, bikin DeFi versi kita, atau bikin sesuatu yang lebih berguna, mungkin kita bisa ngelakuin one day gitu ya. Tapi ini step by step lah, long run. Contoh DeFi itu, landing platform, token swap, ada aplikasi kecil, dipasang jadi gitu. Kalau DeFi itu, kalau dulu ada transaksi tradisional finance, ini ceritanya ada banknya, ada lembaga internasional. Kayak orang Indonesia mau transfer duit ke Singapur, itu bukan bank Indonesia ke Singapur, itu bank Indonesia, maksudnya bank di Indonesia, kemudian clearing house-nya di London, atau di New York, baru balik lagi ke Singapur. Kenapa? Karena Singapur nggak percaya Indonesia, Indonesia nggak percaya Singapur. Sama-sama percaya yang di Eropa, atau di Amerika, New York dan London. Nah transaksi duit transfer orang Indonesia ke Singapur, itu kirimnya sampai ke sana, di-clarify, di-clearing, oke baru transfer. Agak nggak bener kan? Makanya, muncul cerita DeFi, di mana kita bisa direct. Dan ini ada linknya, nanti ini kita share ya. Link ini di-click, bisa dapat banget DeFi, DeFi apa, boleh di-explore deh, menarik banget. It's not about transaction ya, tapi ngerti apa yang kita bisa lakuin. NFT, NFT keren banget, dan ternyata nggak susah-susah banget. Jadi NFT itu semacam bukti digital identity. Kayak misalnya, kalau istilah yang gampang, ada foto Mona Lisa, kamu pakai handphone foto, cek tag, terus kamu bilang, saya udah punya foto Mona Lisa yang asli, terus dijual. Nggak ada yang ngobeli. Kenapa? Karena Mona Lisa yang asli, bukan di handphone kamu. Fisik. Tapi kalau sama-sama digital, ini adalah digital buatan saya. Tahu dari mana ini buatan saya. Bukan buatan orang lain. Nah, NFT ini memungkinkan kita naruh kayak semacam kode gitu di dalam picture-nya. Ini ada kode saya, pemilik aslinya. Dan kita bisa ngapain? Bisa dijual, bisa dapat royalti, setiap kali di jalanin saya dapat uang, dan sebagainya. Nah, karena dia jadi unik, jadi punya value. Ini contoh si Nyan Cat, gambar gift, itu dijual di auksion sebesar 560 ribu USD. Ini baru-baru aja. Dan ini yang akhirnya bikin orang booming kan. Nah, saya ada briefly catet soal, ada situs namanya OpenSea, coba diakses. Gimana caranya bikin NFT? Saya cek-cek, ternyata simple banget. Cuma bikin account, upload foto, pilih marketplace-nya, that's it, sign, selesai, udah, that's it. Kemudian ini exchange ya, yang orang transaksikan gitu. Roughly itu terkait coin-coin yang tadi saya share gitu. Next-nya itu adalah, oke, we know right, everyone di dalam group ini udah pasti, udah biasa beli kan. Udah kenal Indodax, Toko Crypto, Binance, Coinbase, dan sebagainya. Kemudian, tapi ada beberapa orang yang suka nanya, ini gimana sih beli altcoin? Om Aldi misalnya yang suka tunjukin, ini loh coin-coin alt yang praktekly gak ada di market, dan sebagainya, susahnya beli gimana? Salah satunya pakai wallet. Jadi, kita bisa simpen duit, atau beli cryptocurrency menggunakan exchange, gitu, atau pakai crypto wallet, gitu, hot wallet, contohnya trust wallet, metamask, atau yang cold. Kalau hot wallet itu link ke internet, kalau cold wallet itu terpisah, gitu, fisikal. Nah, trust wallet, saya ada fotonya, nanti saya tunjukin. Mungkin saya kasih contoh ya, satu yang crypto, satu yang wallet. Ini semua orang udah tahu, toko crypto. Kenapa ada yang versi Indonesia-nya? Karena ada BAPETI. Jadi, di Indonesia itu, perdagangan crypto itu masuk kategori komoditi trade, dan harus di handle di BAPETI, harus punya izin, gitu, dan mereka ini, Indodax, Toko Crypto, Pintuku, dan lain-lainnya, udah punya izin, gitu, dan bisa jual-beli, ya, gitu, udah transfer wallet. Cuma itu aja. Kalau yang di luar negeri tentunya bisa macam-macam. Nah, kalau trust wallet apa? Trust wallet ya sama juga, Hot Crypto. Bisa digunakan untuk swap new coin juga, sama. Tapi yang lebih penting, dan ini yang paling penting adalah, dia bisa digunakan untuk browse, decentralized application. Ada DeFi, Smart Chain, Yield Farming, Games, Exchange, Marketplace, bla-bla-bla. Semua bisa. Jadi, kita bisa browse dari dalam, bisa melakukan swap, dan transaksi, dan sebagainya. Nah, nanti, kita akan bikin sesi khusus untuk, saya tahu di grup banyak orang tanya, gimana sih cara belinya, gimana cara pakai pancake swap, bla-bla-bla, dan sebagainya. Selama ini yang baru, selalu kita share ya. Tapi, mungkin idealnya nanti kita bikin sesi khusus, untuk orang ngeti, gimana sih beli-beli coin-coin kecil-kecil. Kayak kemarin kita beli Zili, apa, pancake, dan sebagainya. yang lebih unik, lebih repot, lebih macam-macam, yield-nya, segala macam, ada istilahnya. Itu saja. Oke, dari saya mungkin itu, saya tidak ngomong terlalu banyak, karena menurut saya, ini adalah kemudian, kita berhasil. Tapi, key word yang paling penting, menurut saya, blockchain itu bukan cuma cryptocurrency, itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, kita sekarang lagi kayak, new era-nya. Dan, masih banyak sekali, istilahnya, future-nya. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Thank you. Siis Chris, silakan, saya kembaliin ya. Baik, ini ada yang mau bertanya gak? Kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand. kalau gak ada akan dilanjutkan, di sesi selanjutnya. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya gak? Si, 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 si Fincene udah ada ya? Si Fincene udah hadir? Oke, oke, yaudah, oke, saya selalu sharing ya. Thank you. Oke, baik. Karena gak ada yang bertanya, kita lanjutin ke sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya dibawakan, oh ini ada yang bertanya nih di chat dari Akrio Alvi Syahrin mungkin bisa dijawab dulu Bro Yudi oh mau tanya apakah crypto itu centralized kenapa semua mengacu ke BTC untuk koin A masih uptrend lalu BTC jawabannya enggak jadi setelah dipelajari ternyata bitcoin itu unik ya karena bitcoin itu bukan bitcoin sorry semua itu ada blockchain jadi ada banyak sekali paralel blockchain yang lagi running terus ada yang blockchain yang enggak di develop tapi main aplikasi di atas jawabannya 100% enggak centralized tapi ada yang centralized dalam batas-batas tertentu contohnya Binance Smart Chain Binance Smart Chain itu dia semi semi decentralized semi centralized karena yang bisa meng confirm ini transaksinya itu adalah sekelompok orang istilah mereka proof of stake apa yang punya koin paling banyak punya authority teknisnya jadi semi dan semi kemudian kenapa ada orang bilang kalau blockchain perhatiin ya dan memang ada relasi ada istilahnya kalau istilah saya itu korelasi ada yang sekitar 65% ada yang 70% ada yang 35% korelasi positif ada yang korelasi negatif ada situsnya sih saya lupa jadi di track jadi kalau BTC turun yang turun siapa aja BTC naik kalau kita perhatiin chartnya kok sama persis ya tapi ada yang lebih besar jadi kalau BTCnya turun 20% dia kan turunnya 40 BTCnya naik 20 dia kan naiknya 40 itu ada situs yang nge-track relasi real time jadi kita bisa tahu sehingga kalau kita main futures kita bisa doing a lot of thing from there nanti mungkin akan di share itu kemudian apakah semua blockchain itu selalu harus ada yang mining jawabannya enggak proof of work semuanya harus mining POS udah enggak ada banyak teknik-teknik yang pakai mining ada yang gak pakai mining sama sekali cuma teknik aja di dalam tapi pure udah enggak jadi mining itu sebenarnya hak untuk menyebarkan informasi dan untuk menyebarkan informasi dia dapat duit gitu di Ethereum terus dibagi rata gitu ya gitu kemudian mungkin saya coba lihat di atas itu rekaman bisa terulang jawabannya bisa oke kita udah record jadi aman kemudian yang tadi terakhir mau tanya kalau Holochain itu bedanya apa sama blockchain jadi banyak orang bilang Holochain ini istilahnya the next change tapi ingat ya tadi saya udah tunjukin yang third phase semua orang boleh klaim bahwa ini adalah third phase third generation tapi sebenarnya mereka men-solve sebagian dari problem jadi belum ada yang bener-bener menguasai yang disebut inilah the third generation karena belum ada terus terang saya juga beli jadi hot perlu beli saya beli deh kalau murah saya beli Cardano Polkadot beli aja karena di luar trading itu versi tanda petik investing yang kalau dia berhasil ini akan jadi gede dan chain-chain itu semuanya masih nyambung jadi ada koneksi untuk nyambung ada macam-macam jadi kalau disebut mereka terpisah ya tapi apakah ini akan mengganti blockchain saya tidak tahu punya masa depan tidak saya tidak tahu juga tapi saya sendiri merasa ada harapan jadi makanya saya coba pegang kemudian kenapa bitcoin bisa jadi store of value apakah teknologi setara dengan harganya oke jadi prinsip prinsip store of value itu artinya gini barangnya disimpan tambah 5 tahun dari sekarang barangnya tidak hancur itu yang pertama barangnya disimpan 5 tahun dari sekarang value-nya tidak turun minimal tetap atau naik dikit nah si mobil adalah contoh yang 5 tahun kemudian sudah mulai turun harganya jual kembali drop bisa 20-30 persen motor sama rumah enggak tanah enggak jadi tanah itu kategori store of value jadi beli simpan 5 tahun lagi tanahnya rusak enggak enggak nah emas emas 5 tahun kamu beli aja enggak akan rusak kok gitu value-nya naik turun ya pasti ada turun ada naik turun naik turun tapi value-nya enggak kena inflasi kalau uang cash kita stablecoin maksudnya duit beneran kita taruh nih hilang uang 100 ribu kita bisa beli apa 5 tahun lalu sekarang enggak bisa beli itu lagi gitu kemudian koin teknologi blockchain yang digunakan di luar finance apa aja dipakai di oke jadi koin teknologi ini gini terutama yang kategori DeFi decentralized finance maksudnya aplikasi yang ada smart contractnya itu bisa digunakan dan yang yang sudah terkenal ini digunakan untuk supply chain jadi di supply chain itu industri supply chain itu gini kita pengen tahu baju yang saya beli berasal dari kartun kartunnya berasal dari negara mana atau provinsi mana gitu atau barang plastik sorry kayu atau kertas yang saya pakai itu berasal dari hutan mana apakah hutannya itu dibukanya dengan membakar hutan gitu nah informasi itu implementasinya bisa pakai konsep itu ya menggunakan konsep blockchain untuk protek iya mungkin itu aja ya apakah crypto winter akan terulang dengan adanya banyak perusahaan yang mulai mengadopsi kita sebagian orang bilang gak mungkin karena makin banyak orang masuk duit yang masuk udah 2 triliun dolar ini kira-kira siapa yang mau kehilangan 50% dari 2 triliun dolar kemungkinan gak tapi namanya market selalu ada cycle besar cycle kecil nanti lately kita akan spend waktu untuk ngajarin konsep apa sih yang namanya big cycle mungkin itu aja saya kembaliin ke Trish ya terima kasih nanti kalau teman-teman masih ada lanjutan pertanyaan bisa di grup ya atau nanti bisa DM sendiri ke Bro Yudi baik ini sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vincent Vincent Gunawan dia akan membawakan futures ya di Binance Bro Vincent udah ready ya sudah iya baik baik silahkan dimulai jadi pertama-tama perkenalan dulu saya Vincent Gunawan cuman mahasiswa biasa pro di ilmu komputer sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada Om Yudi yang sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk membawakan matri cara trading crypto di futures di exchange Binance jadi sebelumnya saya ingin katakan dulu ini disclaimer on jadi bukan ajakan untuk bermain future melainkan hanya sebagai pengetahuan cara kita trading the future itu gimana cara kita manage rates itu biar gak lost itu gimana jadi jadi gak mau jalan ya jadi apa sih futures trading itu jadi kalau kita biasa di market kan yang kita main itu kan kayak saham ataupun jual beli pada umumnya untuk mendapat keuntungan jadi kalau biasanya kan kita beli itu di harga yang rendah kita jual itu di atas ataupun kita beli di atas jual itu lebih atas lagi kemudian ada yang namanya margin trading margin trading itu kita bisa mengalihkan kayak misalnya kita hanya ada modal sekian kita dapat menggunakan margin untuk mengalihkan modal kita sehingga menjadi 10 kali atau 5 kali gitu nah futures itu juga sama jadi apa sih bedanya futures trading sama marginal trading nah kalau misalnya kita lihat margin trading itu kita mempunyai aset yang benar-benar jadi misalnya kita trading di binance itu ada yang namanya margin trading itu kita bisa short selling juga bisa long sell long sell namanya itu ya sama aja kayak biasa terus tapi di futures itu tapi kalau di margin itu kita yang kita beli itu kita dapat barang yang kita dapat itu coinnya jadi kayak coinnya itu bisa kita pakai cuman marginnya itu tetap berjalan jadi ada bunga-bunganya sedangkan kalau di futures itu itu kita yang kita dapatkan itu bukan coinnya jadi yang kita dapat itu hanya sekedar kontrak jadi makanya di futures itu ada futures yang dapat kita pakai seperti biasa yang dapat kita beli seperti biasa terus ada futures yang tipenya itu quarterly jadi setiap setiap tiga bulanan itu kontraknya bakal habis kayak misalnya kemarin pas Maret ya kan nah pas Maret tuh kenapa BTC turun kenapa BTC turun gak ada yang naik kayak bikin semua coin itu turun juga nah itu isunya itu karena kontrak dari BTC itu berakhir di Maret jadi biasa Maret tuh pada turun Maret Juni September nah terus kalau misalnya margin itu kita meminjam uang orang lain untuk diputar kalau misalnya di future itu kita istilahnya itu meminjam juga tapi resikonya itu milik kita semua jadi misalnya gini saya punya 10 ribu eh 10 ribu kebanyakan deh hitungnya 100 dolar misalnya 100 dolar saya pakai di margin trading nah saat saya pakai di margin trading misalnya saya menggunakan leverage kali 10 untuk leverage nanti akan saya jelaskan di belakang berarti value dari value yang saya dapat itu sebanyak 10 kali 100 dolar sebanyak 1000 dolar yang dimana 1000 dolar itu saya dapat saya pakai untuk apa saja jadi misalnya saya sudah beli coin ini 1000 dolar ini saya bisa tarik kemanapun tapi ada bunga yang dikenakan ke saya sedangkan kalau di futures itu saya memakai leverage 10 itu value-nya masih sama tetap 1000 dolar tapi yang saya bayar itu yang saya bayar itu hanya funding fee jadi funding fee itu mirip-mirip forex jadi funding fee itu perbedaan harga di futures sama harga di spot terus resikonya tadi kalau di futures itu uang kita ludes jadi dari 100 dolar itu misalnya saya beli kontrak sebenarnya 1000 dolar kalau misalnya sudah minus 10% itu karena menggunakan leverage 10 berarti minusnya itu menjadi 100% nah itu uang kita bakal ludes kemudian untuk cara buka account di binance itu gimana untuk bermain futures jadi kita bikin account binance dulu terus kita login di bagian atas nanti ada bagian derivatif derivatif itu kayak turunan istilahnya terus kita milih USDM futures terus kita open nanti ada berupa quiz-quiz itu diisi aja kemudian kita perlu kalau kita perlu top up top up saldo ke binance binance futures jadi kayak dompet untuk di spot sama di futures itu dibedain sama binance itu cara transfernya itu setelah nanti ada di binance futures nanti ada tombol tombol transfer itu ditekan aja terus transfernya itu berapa bebas untuk transaksi minimal di binance futures itu ada minimal-minimalnya itu bisa dilihat di forum frequently asked question di binance sendiri jadi tiap coin itu beda-beda ada yang 5 dolar ada yang 10 dolar kemudian cara membeli coin di binance futures itu gimana sih jadi cara belinya itu sama kayak di spot itu bisa limit bisa market sama bisa stop limit jadi misalnya limit itu kita seperti biasa antri terus market itu kita biasanya istilahnya hajar kanan hajar kiri terus kalau stop limit itu biasanya kita pasang kayak untuk buy on break out istilahnya jadi stop itu harga biar suatu keadaan itu ke trigger limit itu angka untuk kita membeli kayak harga suatu kontrak itu yang ingin kita beli jadi misalnya saya ingin membeli suatu coin yang break out di harga 1 dolar cuman ke trigger itu di berapa misalnya jadi ke trigger itu misalnya 0,99 nah berarti stopnya itu 0,99 limitnya itu 1 terus long sama short ini sering banyak orang tanyakan jadi apa bedanya apa sorting itu apa short selling jadi long itu seperti biasa suatu posisi di mana seorang trader membeli suatu aset di bawah dengan mengharapkan aset tersebut harganya itu akan meningkat jadi dia akan menjual aset tersebut di harga yang lebih tinggi kemudian sorting itu mirip-mirip dengan long jadi short itu istilahnya kita membeli kita menjual aset kita terlebih dahulu kemudian membelinya itu di bawah jadi ibaratnya itu aku gak punya barang ini misalnya barang A barang A ini harganya lagi tinggi cuman dari view saya barang A ini bakal turun harganya jadi saya meminjam dipinjamkan dipinjamkan oleh penyedianya untuk menjual kontrak tersebut jadi saya pinjam dulu kontraknya saya jual terus nanti saya beli saya kembalikan nah itu itu gak ada gak ada biaya untuk pinjam-pinjamnya jadi kita bebas mau minjam atau kita mau minjam berapa itu bebas jadi kayak istilahnya itu kita jual barang duluan belinya itu nanti jadi biasanya itu orang sering sorting itu pas pake itu bearish jadi kalau bisa kita lihat kemarin misalnya kemarin kemarin atau dua hari lalu itu banyak yang banyak yang nge-sort misalnya kayak BTC itu kan turun mendadak setelah hit 63 ribu terus ya kesimpulannya itu sorting itu merupakan lawannya dari long position terus long sama short itu risknya beda jadi kalau misalnya kita beli posisi long itu risknya itu limited jadi misalnya suatu harga mencapai 0 itu habis uang kita habis sampai di sana cuman kalau misalnya kita beli short itu risknya itu tak terbatas jadi misalnya saya mau beli suatu posisi long sebanyak sekian dolar 10 dolar misalnya nah koinnya itu 1 dolar berarti saya ada 10 kontrak misalnya koinnya itu turun sampai 0,1 itu saya masih bisa top up saya masih bisa top up buat averaging cuman kalau sorting itu agak bahaya kenapa kalau misalnya kita jual barangnya duluan kemudian kita belinya di atas harga paling tinggi suatu kontrak itu kan gak ada yang tahu kalau misalnya harga paling rendah ya 0 jadi kalau misalnya udah 0 yaudah habis kalau misalnya kita sorting itu risknya itu tak terbatas jadi kebanyakan itu yang bisa kita lihat orang paling sering itu long yang short itu jarang-jarang kemudian leverage seperti yang saya tadi katakan jadi leverage itu misalnya kita ada 100 dolar kita ingin membeli ethereum perpetual perpetual itu istilahnya kontrak jadi kita memakai leverage 3 kali nah itu maksudnya kita membeli 100 dolar yang menandakan 100 kali 3 tadi jadi kita mendapatkan posisi ethereum perpetual sebanyak 300 dolar di binance futures terus squeezing nah squeezing ini paling sering terjadi di futures ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan ini bisa dibilang bahaya kenapa karena squeezing ini bisa bikin cut loss atau liquid jadi sering kita lihat itu kayak misalnya kalau di saham itu kan namanya bantingan gitu kalau enggak istilahnya gitu dibanting gitu nah cuman kalau di crypto ini agak beda jadi di crypto ini ada dua squeezing long squeeze sama short squeeze nah untuk long squeeze ini ini agak jarang terjadi jadi short squeeze ini yang lebih lebih sering terjadi misalnya suatu suatu harga lagi bergerak bergerak ke atas nah misalnya ada yang sorting itu kan dia beli itu barang di bawah dia jual barang di bawah dia itu harusnya belinya itu di bawah cuman karena dia itu harusnya beli di atas dia kena liquid biasanya yang main sorting itu dananya gede-gede biar untuk istilahnya itu dia mau nahan barang tapi gagal gitu jadi misalnya dia udah nahan 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 misalnya udah sampai ke titik maksimalnya dia minus 100% nah itu liquid berarti dana yang tadi tersisa itu bakal langsung dihantam buat membeli semua kontraknya jadi sekali dia beli itu langsung harganya itu naik langsung naik tinggi truk gitu jadi itu paling sering terjadi misalnya kita lihat itu di sini ini langsung naik tinggi ini padahal ini cat menitan sih cat menitan cat menitan mendeda ini di sini sampai sini kena liquid langsung tum ke atas nah jadi itu paling sering terjadi kalau misalnya kita main di future cuman ada juga yang namanya long squeeze long squeeze itu misalnya saya dalam posisi long itu kena liquid itu sering terjadi juga tapi nggak separah nggak sesering si short quiz jadi misalnya saya membeli satu posisi di bagian atas kayak kemarin bukan kemarin minggu lalu saya pernah kena di sertik sertik virtual itu saya beli di posisi harga sekian memakai leverage 50 nah gain yang sudah saya dapatkan itu sudah 100% cuman saya tinggalkan habis saya tinggalkan dalam 10 detik itu harganya turun ke minus 170% kemudian kembali lagi ke 100% dalam 10 detik nah kenapa saya bisa minus 170% nah di futures ini juga ada dua mode nya itu cross sama isolated jadi bedanya cross sama isolated itu apa cross sama isolated itu sebenarnya mirip-mirip jadi kalau misalnya cross itu dana tahanan agar kita dianggap rugi total ataupun liquid kayak all in istilahnya itu memakai dana seluruh dana di dompet futures sedangkan kalau isolated itu kita memakai uang yang kita alokasikan ke suatu posisi atau kontra jadi misalnya saya punya dana sebanyak 100 dolar saya memakai 10 dolar untuk membeli seorang kontra jadi misalnya saya memakai metode cross itu jika saya minus 100% itu berarti saya masih minus 10 dolar jadi itu saya gak bakal kena liquid kecuali dia minusnya itu sampai 100% sesuai total dana di dompet future nah itu baru kena liquid jadi istilahnya itu bisa minus sampai 1000% ataupun bahkan lebih terus kalau misalnya kita isolated itu kita memakai dana 10 dolar tadi kalau misalnya 10 dolar tadi itu sudah minus 10 dolar itu langsung liquid jadi kita udah gak ada posisi lagi kemudian risk-risk yang ada di financial ini ada market risk liquidity risk credit risk operational risk sama system risk nah ini juga salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam bermain futures ya misalnya market risk nah market risk ini itu paling penting kenapa kita itu harus pasang stop loss kita gak boleh anggap remeh pada setiap posisi kayak misalnya meskipun oh ini aku udah floating profit misalnya 50% nah biarin aja itu gak boleh itu tetap minimal harus ada pasang stop loss terus liquidity risk ini ini gak apa-apa ini di when you charge itu liquid banget terus credit risk itu gak operational gak operational itu ada operational operational gak system risk itu yang ada jadi kita dalam bermain futures itu gak boleh all in satu posisi untuk satu coin itu kita harus kalau bisa itu diversifikasi jadi kayak kalau misalnya ini loss saya masih ada yang bisa game gitu jangan sekali ini loss saya langsung loss semua terus nah resiko yang misalnya ini ini minus 17.889% ini bisa dilihat sendiri resikonya itu seberapa besar ini padahal leverage-nya itu masih 30 kali terus satu lagi ini minus 139% ini memakai long 50 kali cuman ini udah cuan sih yang ini bukan punya ku yang ini juga bukan punya ku ini punya temen dipinjem gitu saya minta pinjem screenshotannya jadi dalam bermain futures ini wajib pasang stop loss kalau misalnya gak pasang stop loss kira-kira gini resikonya terus nah ini masalah yang paling sering masalah yang paling bukan masalah ya sih masalah yang paling sering dilakukan dalam bermain bind and futures jadi yang pertama itu kita gak cut loss jadi misalnya kalau dilihat secara cap itu udah wajib cut loss jadi kita cut nanti kalau perlu kita buyback-nya itu di bawah terus yang kedua itu overtrading overtrading itu apa misalnya kita itu kecanduan istilahnya nah kalau misalnya kita kecanduan di bind and futures itu istilahnya itu udah kayak judi jadi kayak kalau overtrading itu pikiran kita itu udah agak kacau terus yang ketiga itu revenge trading misalnya nih aku main 10 dolar aku ada uang 100 dolar aku main 10 dolar tiga kali tiga-tiganya itu kalah liquid misalnya saya aku mau balas dendam misalnya oh aku harus cuan balik tapi caranya salah caranya itu dia langsung all in 70 dolarnya nah kalau misalnya orang yang udah liquid berkali-kali berturut-turut itu biasa pikirannya agak kacau jadi kalau bisa itu kalau misalnya udah kena liquid ataupun agak panik itu tenangin diri dulu habis tenangin diri mau balik main futures baru buka lagi main futuresnya terus yang keempat itu pikirannya itu terlalu kaku jadi misalnya misalnya menurut dia nih menurut dia oh ini bakal naik ini bakal naik tapi saatnya itu terus turun terus turun terus turun nah dia tetap berpegang teguh pada pikirannya dia kayak ini ini pasti bakal naik ini pasti bakal naik memang ada satu sampai dua kejadian dari teman saya pada saat suatu posisinya itu harusnya long dia nge-sort jadi awalnya itu dia cuma main 100 dolar untung duitnya banyak jadi dia itu main 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 minusnya itu sampai banyak jadi dia mau gak mau itu harus top up top up top up top up jadi sampai top up sampai satu titik itu harganya turun dan dia itu untung masih bisa gain profit sedikit terus yang kelima itu ignoring extreme market condition nah market yang perlu kita hindari itu misalnya kayak kemarin malam itu beneran bahaya banget kenapa kemarin malam itu volatilitas di binance bukan volatilitas di binance volatilitas di futures itu gila banget kayak dalam 5 menit ini banyak long yang kena liquid terus 5 menit kemudian banyak short yang kena liquid nah itu itu biasanya aku hindari dulu itu aku main di spot aja biar aman terus yang ke enam itu kita lupa technical analysis itu game of probabilities kenapa technical analysis itu memang sangat membantu kita dalam membuat suatu keputusan untuk membeli atau menjual jadi memang itu sangat bermanfaat tapi perlu kita ingat kalau technical analysis itu technical analysis itu tidak 100% bekerja jadi kadang-kadang itu tidak mencapai target kadang itu titik beli kita enggak kejemput gitu-gitu soalnya banyak kayak variable-variable lain itu dapat kita masukkan juga di dalam penentuan itu terus yang keterakhir itu blind leave following others jadi kayak misalnya ada yang pom-pom bilang kayak yang baru-baru ini hot itu misalnya yang udah ada di futures misalnya BTT nah itu BTT terus hot nah itu sering-sering itu banyak yang ikutan beli ikutan beli nah itu bahaya jadi kalau bisa itu bener-bener kita tahu dulu kalau misalnya kita belum tahu itu kita main sambil pelajari aja sendiri pelan-pelan kemudian yang sering orang tanyakan itu kok bisa sih harga di futures trading itu sama di spot itu beda nah ataupun harga sebenarnya jadi misalnya di futures trading itu harga kontrak di suatu exchange jadi itu bukan harga yang sama ke semua market misalnya kayak di spot di spot di binance sama spot di huobi global misalnya itu juga beda jadi biasanya itu saya main di futures itu pakai mark price nggak pernah pakai last price kenapa? karena mark price itu lebih aman mark price itu apa? mark price itu harga yang diambil dari beberapa market digabung kemudian dirata-ratakan jadi misalnya di market A itu kena bantingan misalnya ada ada whales atau ada bandar istilahnya di dalam nah dia itu mau nge-sort semua dia itu mau nge-sort semua pemain yang berada di posisi long jadi dia itu dia itu menjual semua asetnya kemudian dia itu membeli jadi kalau misalnya cuma di satu market yang dia gitu itu kalau misalnya pakai last price itu bakal istilahnya kegocek itu bakal liquid atau kena titik cut lossnya kalau misalnya mark price itu dia bakal rata-ratain dulu ke market lain sampai harga segitu nggak kalau nggak aman terus ketika aku trading di Binance Futures itu apa yang terjadi misalnya aku mencapai posisi masing-mum di leverage yang ada sekarang jadi setahu yang aku tahu itu posisinya bakal dikurangin doang jadi misalnya itu nanti kalau misalnya kita main di Futures itu ada tanda serunya tanda serunya gitu kalau misalnya di PC dia tulisannya itu ADL kepanjangannya apa saya lupa itu ada 4 4 segi kalau misalnya sampai penuh itu dia bakal kurangi posisi kita jadi kayak ada dia itu sejenis AI gitu untuk mengurangi posisi kita untuk kayak bikin kita itu leverage-nya lebih tinggi jadi ataupun misalnya gini saya itu membeli itu awalnya di leverage 5 terus saya ingin ganti di leverage 50 pada di tengah-tengah trading nah itu posisi margin kita misalnya awalnya kita masukin 10 dolar dengan leverage 5 pas kita ganti 50 posisi margin kita itu dikurangi jadi dari 10 jadi 1 kenapa? karena dari 5 ke 50 itu dikali 10 berarti margin kita itu juga dibagi 10 gitu terus untuk cara-cara lainnya itu yang lebih lengkap ada di artikel ini ini nanti saya kopikan ke chat terus ada juga beberapa yang ingin saya sampaikan kalau misalnya di Binance Futures itu kalau bisa awal-awal itu dicoba dulu kayak cross sama isolated itu cocokan mana untuk pribadi masing-masing tiap orang itu beda terus perlu diingat fee di Binance Futures itu lumayan tinggi jadi kalau misalnya kita lihat itu fee untuk kita antri sama fee kita HK-HQ itu beda fee untuk antri itu 0,02% fee untuk kita HK atau HQ itu atau market istilahnya market price itu 0,04% walaupun persennya itu nampaknya kecil dibandingkan di spot spot kan 0,1% nah tapi perlu kita ingat itu dikali leverage kita jadi misalnya leverage kita itu 50 50 berarti 50 kali 0,02 tetap ya 1% juga enggak sih oh enggak deng 0,1% juga tapi itu bakalan banyak juga walaupun 0,1% kenapa kalau misalnya kita main 10 dolar terus kita main leverage 50 itu bukan bukan satu ya banyak juga sih 1% dari 0,1% dari itu terus yang mau saya sampaikan lagi itu kalau bisa kalau misalnya kalian lebih nyaman main spot itu jangan langsung all in jadi kalau saya sendiri itu mainnya itu 10% per posisi jadi ya beli 10% 10% 10% dan itu kalau bisa jangan sampai liquid gitu ya kira-kira gitu sih kalau misalnya ada pertanyaan saya coba lihat kolom chat dulu kok banyak ya oh iya ada yang saya lupa sampaikan jadi di futures itu ada 2 mode yang satu itu one way yang satu lagi itu heads mode nah one way itu kayak gimana one way itu kita cuma bisa ambil satu posisi per satu posisi dalam satu waktu jadi misalnya untuk misalnya saya ambil BTC BTC perpetual saya ambil posisi long kalau misalnya saya tekan kalau misalnya saya ingin antri untuk nge-sort atau nge-sorting itu kita gak bisa antri duluan kenapa kita harus jual long dulu jadi kalau misalnya kita one way kita mau antri itu kita tekan nge-sort itu bakal jualan jadi kita bakal jual posisi long tadi jadi caranya gimana caranya itu pakai heads mode cuman heads mode itu belum disarankan untuk pemula soalnya agak rawan kalau misalnya bisa ambil dua posisi dalam satu waktu misalnya kayak kadang itu kita sering kelupaan bahkan saya sendiri juga kadang bisa kelupaan kalau ada posisi yang belum saya close jadi kira-kira gitu jadi kalau misalnya heads mode itu kita bisa ambil posisi long sambil antri posisi short jadi kayak apa ya kayak saya beli disini terus saya antri posisi shorting di atas kalau misalnya one way itu nggak bisa one way itu kita harus jual terus beli terus pertanyaan dari Om Faradi bro yang minus 17 ini ya saya bantuin baca ya oh ya biar cepat ini dari Faradi yang minus 17 ribu persen itu kok bisa ya pada leverage 30 kali aja jadi misalnya gini gini om jadi misalnya saya ada dana 1000 dolar ataupun 10 ribu lah istilahnya 10 ribu dolar saya main 1 dolar pakai leverage 30 ataupun kan minimal 0, kan minimal 5 dolar ya kan minimal 5 5 bagi 30 ya 5 per 30 lah 5 per 30 dolar dikali ke 30 nah itu berarti istilahnya itu 5 dolar cuman modalnya itu banyak jadi minus-minus minus-minusnya itu sampai minus sekian jadi kayak karena dia itu crossing om jadi kalau misalnya crossing itu bakal liquid kalau minusnya itu udah sama dengan saldo di dompet futures kita jadi kalau misalnya dompet futures kita banyak kita ngelong harganya turun terus ya lewas juga sama kayak jumlah lotnya ya kalau di forex ya kayak di forex jumlah lot kan ini ada yang tadi DM saya dia tanya nih dari Syaiful Bekasi seberapa penting money management di futures dan bagaimana nentuin risk reward yang cocok di futures kalau misalnya saya sendiri kalau misalnya saya sendiri itu tergantung posisi yang saya mainkan jadi kalau misalnya saya itu seringnya itu nge-cross money-nya itu cross terus per posisi 10% dana terus sekali mine itu maksimal 4 sampai 5 posisi itu udah maksimal banget jadi kayak ada sisa dana 50% untuk menjauhin liquid dari 5 posisi terus tadi apa lagi pertanyaannya bagaimana nentuin risk reward yang cocok di future kalau risk reward itu bagi saya risknya itu kalau minusnya itu tergantung kalau misalnya chartnya itu cuma kalau misalnya chartnya itu oke minus yang paling saya antisipasi itu paling banyak minus 200% kalau misalnya reward itu pernah minimal minimalnya rata-rata rata-rata paling minimal itu 60-70% cuman pernah juga kadang hoki sampai 2000-3000% bahkan tadi sore itu saya dapat 700% dari band band protokol baik terus ini ada lagi tadi di atas dari Satria Dhani Brovin beda mode satu arah sama mode head bagaimana oh itu tadi udah dijelaskan udah ya tadi ya oke terus baik ini ada yang masih ada yang mau bertanya dari teman-teman masih bingung sama leverage jadi kalau kita punya 100 dolar leverage 10 kali berarti modal dianggap 1000 dolar jadi kalau minus sampai 1000 dolar berarti otomatis modal kita liquidated itu 10 dolar isolated ini terakhir nih dari Linda jadi leverage itu misalnya gini kita ada uang 100 dolar kita pakai leverage 10 modal dianggap 1000 dolar itu benar cuman kalau minusnya itu sampai 1000 itu gak mungkin sampai 1000 kenapa karena risknya itu cuman diambil sama kita jadi kalau misalnya minusnya itu udah sampai 100 dolar itu udah langsung liquid itu udah langsung liquid kecuali kita ada modal lain di futures di dompet futures sebanyak 900 dolar jadi itu kita cuman mainin 100 dolar jadi sepersepuluh dari dompet futures jadi misalnya sebentar ya jadi misalnya ini saya tunjukin aja ini jadi misalnya ini bisa kita lihat ini misalnya saldunya itu ada sekian ribu 1.400 nah misalnya minus-minusnya itu misalnya unvi deh unvi misalnya unvi ini minusnya cuman sekian persen 14 persen nah ini kalau minusnya itu sampai 100 persen itu gak bakal liquid kenapa karena kalau dia itu bakal liquid kalau dia itu bakal liquid kalau minusnya itu sudah setara balance dari wallet future saya jadi kalau misalnya balance-nya itu belum sentuh sebenarnya balance dari wallet future saya itu gak bakal liquid kecuali isolated jadi misalnya kalau isolated itu bisa kita lihat ini margin saya pakai saya taruh modal itu sebanyak 108, sekian itu 10 persen dari ini lah 10 persen dari margin balance saya cuman misalnya kalau misalnya mau praktek isolated kira-kira 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 oh iya untuk time frame yang biasa pakai di futures itu beragam-ragam jadi 1 hour sama 4 hour itu buat tentuin trend untuk entry itu 15 menit sama 5 menit itu buat entry sama S itu mati gak untuk handphone baik terus benefit futures itu apa ya bro Yudi tanya kenapa sih bro Vincent mau main futures jadi kalau benefit futures itu lebih ke misalnya kita gak punya waktu nih kita gak punya waktu tapi maunya itu gain cepet ataupun pas market lagi beris itu kita mau punya penghasilan nah itu salah satu-satunya itu bisa lewat futures kenapa kalau kalau lewat margin itu kita ada yang namanya bunganya gitu jadi bunganya itu dibandingkan dengan funding fee itu beda jauh oh gitu baik ada lagi yang mau bertanya ini dari teman-teman kalau gak ada sesinya saya tutup ada gak ini yang mau bertanya lagi 1 2 3 gak ada ya udah ya baik bro Vincent terima kasih banyak ya udah sharing sama kita iya sama-sama saya gracias ya iya sama terima kasih baik ini habis ini iya terima kasih ini kita lanjutkan dengan sesi terakhir yang akan dibawakan oleh Anthony tentang 3 altcoin yang lagi ngetrend silahkan silahkan bro Anthony ya ini masih lumayan banyak ya partisipannya saya cukup terkejut juga cukup antusias teman-teman oke ini sebelum saya bawakan 3 altcoin ini ini altcoin ini market market capnya agak kecil jadi kalau ditanya saya dapat dari mana ini bukan research saya sendiri karena saya sendiri juga masih baru di dunia kripto seperti yang saya sampaikan kalau kita mau belajar dari kripto itu either kita belajar rame-rame atau kita belajar dari yang jago nah ini saya dapat dari dari luar ya dari grup di luar dari dari Inggris lah saya dapat nah di UK itu saya ikut grup berbayarnya lah nah dia ini ngeluarin research tentang altcoin ada 3 yang market capnya gak terlalu besar dan mungkin boleh dipertimbangkan untuk di-collect tapi ini tentu di luar dari kayak yang gede-gede ya kayak DOT kayak ADA kayak Binance BNB maksud saya ya itu pasti itu itu istilahnya first layer untuk yang kita collect lah ini kalau misalnya kita mau cari market cap yang gak terlalu besar nah ini boleh dipertimbangkan tapi kembali lagi ya saya selalu tekankan buat teman-teman semua bahwa apa yang ini bukan financial advice termasuk dari saya atau mungkin nanti di grup atau tadi ada Bro Vincent ini bukan financial advice atau ajakan membeli kita semua disini merbagi hanya memberikan informasi nanti teman-teman silahkan cek dan recheck lebih jauh do your own research supaya itu ada basisnya sendiri dan mengambil keputusan sendiri untuk membeli atau menjual jadi kembali lagi contoh kayak Bro Paradi kan sering banget di dalam grup kita sharing sinyal ya kembali ini semua bukan ajakan membeli atau menjual tetap harus do your own research ya supaya bisa istilahnya itu mengambil keputusan secara independen lah intinya seperti itu ini bukan advice financial advice lah jadi jangan nanti suatu saat waduh kok saya beli ini rugi kok saya beli ini ini intinya kita semua sharing begitu lah ya oke saya lanjutkan langsung aja saya share ini coin pertama yang saya dapat informasinya ya mana share screen oke saya bagi yang pertama saya bagi koti koti ini kenapa menurut mereka oke ini koti ini kenapa sih menurut mereka ini bagus ya jadi kalau koti ini sebenarnya dia itu ingin menjadi global payment sistem pembayaran global seperti paypal visa yang tapi transaction per secondnya atau pemprosesan transaksi itu jauh lebih tinggi juga dia lebih low fee tentu ya namanya blockchain pasti lebih secure jadi ini koti ini apa yang akan kita bahas kenapa dia ini jadi apa sih ini tujuannya tujuannya koti ini barang ini sebenarnya ini jadi global payment system secara industri ya kita tahu lah ada paypal ada stripe anyway saya lewatin nah ini kan yang akan keluar ini koti pay koti pay ini available-nya di ios on q1 2021 saya gak tahu teman-teman udah ada yang cobain belum atau sudah deploy belum ya karena ini keluarnya kalau gak salah itu seingat saya itu di pertengahan maret atau di akhir februari dan ini kebetulan teman-teman koti ini lagi deep lagi jatuh dibanding harga dia yang all time high-nya udah turun 50% kalau mau akum boleh aja nah ini elemen sukses dari koti menurut mereka skala 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 dia bisa proses 100 ribu transaction even yang paling besar sekarang visa aja cuma 65 ribu simplicitas heavily on user experience ya simple lah gitu lah nah kemudian proteksi cost effectiveness ya tentu dia menghilangkan middleman price stability kecepatan sekuritas intinya nih dia ini lebih baik dibandingin istilahnya global payment system yang ada sekarang yang masih tradisional yang belum menggunakan blockchain ya baik paypal maupun visa begitu ya nah koti token ini banyak insentifnya lah kalau gak salah bisa staking juga tapi saya sendiri pribadi belum pernah cobain staking koti sih nah ini roadmapnya koti saya pikir ya intinya ini development timnya dia ada 30 orang dari berbagai macam industri roadmapnya sampai dengan 2021 ini mungkin saya langsung ke konklusinya apa sih jadi dia ini memberikan menjadi global payment system yang lebih superior dibandingin visa dan paypal jadi memang dia tujuan utama atau tujuan besarnya adalah menggantikan atau menggantikan lah cara pembayaran yang tradisional targetnya berapa itu yang penting cuannya berapa nah kalau menurut mereka nih yang saya baca ini dia lihat nih untuk tahun ini tuh bisa sampai 3-5 kali ingat kembali lagi ya ini research pertama kali dikeluarkan tuh kalau gak salah di awal Maret nanti lihat aja pricing history-nya di awal Maret tuh berapa seingat saya dia baru naik gak sampai 100% dan kemarin turun 50% jadi dia bilang koti ini proyek jangka panjang 2-3 tahun itu bisa kenaikannya 30-50 kali dalam 2-3 tahun ya tapi saya sih bilang ya kalau namanya bull cycle-nya nanti berakhir ya saya sih gak usah mikirin 30-50 kali deh COVID-nya masih ada aja masih syukur jadi saya lebih ngeliat yang konservatif aja deh 3-5 kali nih koti ini tahun ini nih kalau bull cycle katakanlah bertahan sampai Q3 begitu ya ada kenaikan sampai 3-5 kali itu nanti time frame-nya ingat aja coba lihat di awal Maret atau di pertengahan Maret lah ingat saya pertengahan Maret kalau gak salah mereka baru keluarin ini report drawback-nya tentu kembali lagi koti ini kan tentu akan dapat tantangan dari ya apa traditional institution lah kayak visa paypal gitu jadi kalau menurut saya drawback terbesar adalah ini koti ini keburu naik gak sebelum bull cycle ini berakhir jadi kalau kita lihat nih saya ambil istilahnya konservatif targetnya itu 3-5 kali mungkin nanti bisa lihat teman-teman lihat di catnya itu di akhir pertengahan Maret lah lihat dari pertengahan Maret lah mungkin lah kita ambil benchmarknya dia pertengahan Maret dia udah naik berapa kali udah naik 300% atau 500% belum kalau belum ya masih ada potensinya segitu koti yang pertama nah terus yang kemudian saya stop share saya yang kedua ini koin pertama jadi koti ya nah koin kedua saya pikir ini favorit banyak orang ya refinance ya refinance ini koin yang paling menurut saya potensial upside-nya masih banyak banget ya ya saya gak tau sih ini sejalan dengan mereka ya karena kan dari awal sampai sekarang gak pernah naik itu ya refinance ya refinance itu apa sih sebenarnya kan dia kan decentralized shield palming aggregator basically pancake swapnya si DOT punya lah kalau pancake swap itu kan Binance punya nah kalau ini DOT punya intinya begitu harganya masih 500 perak ya pokoknya intinya saya gak usah jelasin panjang lebar lah intinya dia itu pancake swapnya DOT sistem DOT punya lah ya kan kenapa sih bisa ya intinya kan kita bisa lihat ya AI based in yield farmer collect data around the internet staking pool ya basically dia pancake swapnya tapi pancake swap tapi untuk DOT punya jaringan yaudah intinya kan jadi kita tau kenapa sih Bull ya dia bisa ngomong the move to Polkadot was very good to Corep ya intinya transaction fee lebih rendah ya persis lah kenapa sih pancake bisa berhasil di Binance sekarang ya karena Ethereum sekarang lagi mahal banget nah nanti DOT nanti Ref ini pasti akan saingannya sama pancake swap ya kalau kita pikir bodohnya gitu pancake swap kalau gak salah hari ini udah 300 ribu ya ini harganya masih gopetun ya masa sih 20 ribu aja gak nangkep makanya dia bilang disini we are looking 5 sampai 10 kali in the next 12 months artinya kemungkinan upsize-nya go dari 500 perak sekarang mungkin bisa sampai dengan 2,5 sampai 10 ribu di tahun ini kalau ditanya saya bullish on Reef saya memang banyak collect Reef saya banyak collect Reef karena menurut saya paling kalau memang ini berhasil ini kan kita lihat drawback atau kekurangannya adalah apa ya kalau sistemnya gak berhasil duit kita hilang cuman kalau berhasil logika aja lah pancake swap aja 300 ribu Reef itu bakal berapa kalau nanti sukses ya masa sih 10 ribu aja gak nyampai kalau menurut pendapat saya gitu ya menurut pendapat mereka mereka juga begitu lah 5 sampai 10 kali lipat jadi ini yang paling short term konservatifnya 5 sampai 10 di tahun 2021 tapi kembali ya ingat semua limitation-nya BTC ini kan sekarang lagi buran kita gak tahu burannya sampai kapan kalau burannya bubar besok yaudah jangan ngarep kita punya koin berharga mesti nunggu 4 tahun lagi nanti nah ini yang kedua nih yang Reef jadi yang pertama tadi Dot Koti yang kedua Reef ini sih gak ada peringkatannya dalam artian ini saya random kalau ditanya paling gurif ya paling guris ya saya paling guris sama apa sama ini sama Reef ini terakhir satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi itu Ocean Ocean Protocol nah kenapa ini Ocean Protocol ini dianggap menarik sama mereka karena Ocean Protocol ini mainnya di Big Data jadi saya coba ceritain sedikit Ocean Protocol ini mainnya di Big Data AI jadi dia tuh ngumpulin data banyak dia jadi ngumpulin data banyak lah in short Big Company jadi nih data yang dia collect itu tentu akan banyak digunakan oleh company-company lainnya makanya dia bilang Ocean Protocol itu yang dimainin adalah gini jadi data-data yang dikumpulin sama si Ocean Protocol itu akan dibeli sama smaller company atau company-company kecil tentu kalau company besar kayak Facebook Google mereka gak usah beli lah ya orang dengan senang hati ngasihin data-datanya kayak Facebook gitu status perkawinan aja dikasih gitu kan kayak Google gitu kita pergi kemana aja gitu kita tracking gitu pakai mapnya dia kan Google tahu tiap hari kita kemana aja kerja di mana dia tahu cuman kan itu data-data itu harganya mahal sekali nah Ocean Protocol ini mainnya seperti itu nah cuman bedanya Ocean Protocol dia juga menyimpan privacy jadi programmer able to send their program itu data privacy jadi intinya dia bisa ambil data tapi dia tuh menghilangkan data-data yang sensitif data-data yang sensitif saya pikir kayak misalnya nama gender itu seharusnya gak ada itu nah oke kita lanjutlah Ocean Protocol langsung kita ke conclusion conclusion ini jadi dia intinya is data marketplace yaitu meng-connect data seller to data user freely secure Ethereum blockchain dia pakai ETH ya tapi ada di Binance di Ocean Protocol Indodact juga ada jadi intinya dia clear focus on data privacy and network security longer term 3 tahun itu bisa sampai dengan 10 kali kalau saya sih bilang selalu kalau pas nanti bull cycle berakhir mendingan jual dulu nah setelah jual nanti pas harganya turun-turun boleh lah collect Ocean lagi jadi saya sih singkat aja itu aja tadi ada Rep ada Koti ada Ocean yang mana yang paling saya bullish ya jelas di Rep mungkin teman-teman ada yang mau nanya walaupun tentu juga saya bisa jawab karena saya ini juga dapat dari orang baik baik saya bacain pertanyaannya ya Om Kenyang ya biar cepat ini tadi dari Bing ada tanya kalau nggak salah Koti bukannya sempat kena attack ya Om Kenyang saya ulangin ya gini kalau nggak salah Koti bukannya sempat kena attack ya Om Kenyang bener nggak nih waduh untuk itu saya jujur nggak ada informasinya ya karena kan saya juga dapat dari ini dari dari luar ya tapi apakah ketika kena attack apa saya juga belum terlalu perhatikan baik kalau gitu lanjut ke pertanyaannya Surya Gorilla bukannya Dot ada Uniswap Uniswap di ETH Pro Terus sekarang ada dari 11 aja sekalipun buluran cycle habis altcoin-altcoin yang masih ada roadmap di tahun ini pun bisa kena jika perkembangan roadmap itu pengaruh ke persen Ya saya sih cuma bisa bilang ini kan saya berdasarkan data historical ketika nanti bitcoinnya bubar alias jatuh harganya kan kita selalu lihat dia turunnya 80% atau 70% nah kalau bitcoinnya hancur segitu ya bayangin lah altcoin kita tuh ada harganya gak jangan-jangan harganya juga gak ada bitcoin turun 10% aja altcoin itu bisa turun entah berapa banyak apalagi kalau bitcoinnya 70% hilang saya sih perkirakan tahun ini mungkin bitcoin turun ke 40 ribu tapi kan altcoin pasti pasti gak mungkin gak kena baik terus pertanyaan lanjutan dari Bing secara perhitungan value dari antara tiga yang tadi yang under value yang mana ya om ya kalau dilihat dari saya sejak beli yang paling under value karena kebetulan Ocean, Koti semua rep juga gak lagi pada turun ya kemarin ini cuman rep ya memang kan namanya juga karang ya di bawah laut terus jadi kalau ditanya saya sih kalau tanya saya pribadi saya sih paling bolis ke si rep itu karena apa saya ada referensinya itu pancake swap pancake swap aja udah 300 ribu kalau jalan ya mana mungkin 10 ribu aja gak nyampe gitu kan logika bodoh lah cuman kan takutnya keburu-bubar itu BTC-nya baik ada pertanyaan lagi ini ada oke Ocean Protocol itu untuk kolek data dari mana om kok bisa kolek data untuk dijual ke perusahaan-perusahaan dari Linda nah itu pertanyaan bagus sekali kembali lagi saya bilang saya juga gak ngerti dia bisa ngumpulin data dari mana saya sih fair-fair aja intinya saya cuman tau dia bisa cuan 3-5 kali ya karena ya itu dia punya fundamentalnya sih dia sih gunanya untuk kolek data bagaimana meng-kolek datanya cara dia nge-tracking jujur aja saya gak ngerti apakah memang mereka juga nge-mining dari datanya entah dari entah I don't know dari sumber kelaut mana saya juga jujur aja gak begitu memahami makanya saya bilang ini dunia kripto ini luar biasa banyak fungsinya use case-nya gak semua orang atau gak semuanya itu bener-bener baru ketahuan maksudnya gini use case itu kan suatu saat kalau misalnya jadi saya ambil satu contoh ya use case di dalam dunia perkriptoan yang paling make sense yang paling make sense itu adalah nanti kalau libra keluar atau sekarang mungkin stablecoin kayak usdt itu suatu saat berguna bergunanya seperti ini anggap aja TKW Filipina TKW-nya Filipina kan banyak yang keluar negeri atau bahkan kita Indonesia kita kirim ke Arab segala macem mereka tiap kali terima gajian mereka gak perlu lagi ke bank mereka gak perlu lagi transfer duit ngantri di bank mereka cukup beli di Binance atau di manapun pointbase atau apa BUSD mereka tinggal kirim sending ke kampung halamannya dimana yang terima Binance juga atau Indordak atau toko kripto mereka beli mereka kirim gak perlu nunggu semaleman gak perlu ngantri di bank gak perlu pagi-pagi harus itu even jam malam jam 12 malam mereka mau kirim misalnya ada yang sakit keluarganya di kampung butuh duit dong langsung ditransfer pakai TKO pakai BIDR atau ini langsung jadi duit masuk rekening nah itu use case yang paling terlihat dari kripto sekarang ini selebihnya kayak Ocean lah kayak Refinance lah kayak tadi Koti lah jujur aja kalau buat saya pribadi ini belum benar-benar ketemu use case yang benar-benar in the real world itu benar-benar berguna jadi saya ngeliatin ini masih kita itu perjalanan masih jauh sekali use case-nya itu belum benar-benar terlihat satu-satunya use case itu yang saya tahu itu ya itu BUSD BIDR itu kalau suatu saat mungkin ya itu kembali misalnya dari sis dinda kebetulan ada yang butuh saudaranya atau saudarinya di kampung halaman saat itu udah jam 2 pagi mau ngirim ke bank mau lewat ATM susah mau internet banking mungkin lagi maintenance yaudah pakai BIDR nah itu kalau di dalam negeri kan kalau misalnya kebetulan sis dinda lagi di luar negeri kan susah mau ngirim-ngirim uangnya yaudah pakai BIDR lewat TKO aja sampai gak sampai beberapa menit dicairkan langsung masuk ke rekening pribadi bisa digunakan kurang lebih sih seperti itu ya kalau menurut saya jadi kalau ditanya Ocean ya untuk saat ini saya belum bisa jawab karena saya masih belajar makanya saya harap komunitas ini kita sama-sama belajar lebih ngerti kayak hari ini udah belajar juga futures gitu kan mungkin gak banyak sebelumnya yang ini nah ini juga belajar koin-koin tadi dari Bro Yudi juga akan jelaskan banyak hal ya itu sih kapan dan kira-kira berapa lama BRS-nya apakah 3 tahun lalu ditanya bro kapan diskon 90% sih jelas gak ada yang tahu kalau menurut saya sih paling rendah BTC tahun ini paling 40 ribu lagi kalau nanti suatu saat BRS ya berapa lama BRS-nya kembali lagi sih ini kan kalau nanti start growth cycle lagi biasanya itu setengah tahun sebelum halving jadi halving selanjutnya BTC setelah ingat saya itu 2024 nah itu biasanya setengah tahunnya akan mulai akumulasi masa-masa akumulasi nah setelah halving biasanya dia akan bulis hampir berapa lama gak ada yang tahu kalau tahu dulu tahun 2017 itu cuma 8 bulan doang bulisnya kita ini sudah termasuk lama sekali mungkin karena ada institusi yang masuk ya cuman kembali lagi kalau institusi masuk bukan berarti gak ada yang mau take profit kan intinya kan kita gak usah memungkirlah main crypto ini kan main bodoh-bodohan siapa yang lebih lama keluar ya dia yang nyangkut siapa yang cepat keluar siapa yang cepat dia masuk dia dapat paling murah siapa yang cepat keluar dia dapat harga paling bagus kayak pencat aja gitu dia yang masuk awal dia dapat paling keluar terus dia keluar di 100 juta dia keluar paling dapat duit kalau dia telat ya udah dia yang nyangkut udah gitu aja ya itu sama lah kayak saham lah saya gak bisa bilang crypto doang saham juga sama antam kan siapa yang beli 700 ya dia masuk duluan untung sekali nanti yang masuk ke 3 ribu sekian ya udah bayi-bayi nyangkut aduh bodoh-bodohan aja gitu siapa yang lebih cepat masuk siapa yang lebih cepat keluar nah ciri-ciri buru cycle mau habis itu apa ya om kalau saya sih selalu ngeliatnya kalau berita udah mulai banyak terus udah gitu kalau setiap hari pertambahan komunitas ini 500-500 gitu atau cepat sekali itu biasanya buru cycle udah mau habis karena kan inget aja ya dulu waktu kita vaksinnya KF gitu kan waktu disuntik malah dia harganya ARB berhari-hari jadi ketika ketika orang udah semakin hype orang itu udah semua orang main token gitu semua orang udah beli gitu even orang bilang itu mungkin tukang somai di depan tau udah masang toko kripto wah udah musih hati-hati tidak biasanya begitu tapi kalau saya pribadi sebagai pandangan tentu saya bisa salah karena kan saya bukan ahlinya TA ya mungkin nanti teman-teman dari teknikal analisis jauh lebih jago lah deh saya pribadi kalau memandang itu bitcoin udah masuk 70 ribu udah musih hati-hati aja bitcoin 70 ribu udah musih hati-hati 7 baik masih ada yang mau bertanya udah gak ada ya baik oke saya kasih ke sis gilas lagi ya thank you baik jadi itu sesi kita pertama kita di hari kamis ini nanti rencananya kita tiap minggu selama bulan puasa akan ada minimal satu kali sesi nanti bisa kamis bisa jumat nanti akan di info lagi di grup seperti biasa kami dari tim admin dari tim adminnya di grup ini kan ada ada empat ya jadi saya kemudian tenderloin steak Ray Dian Faradi dan juga Yudi mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang udah hadir ini malam ini lumayan banget nih tadi audiensnya sampai ke 98 meskipun sekarang udah turun ya tinggal 81 usul foto bareng dong pertama berarti kameranya dinyalain semua dong ya harus yuk event pertama nih ya kan eh om kenyang mana nih kok ngilang ini langsung lima orang langsung pada ngilang semua giran foto kan kalau gak foto gak dikasih rekomendasi nih Dian mana nih iya Dian nih David David nanti sinyalnya hilang nih ayo dong foto dulu dong Dian kok gak ada Dian lagi dandan dulu katanya kemudian Ray ya Ray gak mau ya aduh siap ini gimana caranya supaya full screen siapa yang bisa capture screen yang bisa capture screen coba siapa om kenyang kali Faradi bentar ini ada tiga page tapi ya ini coba dulu ya jalan review oke page pertama page pertama ini saya gak tau ya siapa ada di page pertama page dua siapa tapi ya pokoknya semua secis gitu ya om Faradi ya page pertama satu dua tiga oke page kedua ini page kedua tapi di saya kok banyak yang gak on cam nih kameranya teman-teman dinyalain dong buat kenang-kenangan kita nih pada malu semuanya iya nih pada malu nih udah malem udah lah ada gak ada deh page kedua ya tuh dua tiga nah sekarang page terakhir es ketiga iya ini pada gak on cam semua loh nih buset gigi saya sampai kering belum ya om yaudah di saya ini pada gak pada gak on cam semua ya yang ketiga nih gak ada yang on cam bahkan oke sudah si Dian tadi udah ada belum belum ya si Dian si Dian sekali belum nyala nih belum nyala nih iya nih admin kita admin kita yang cantik si Dian kemana nih masih pakai lipstick katanya kok tau om curiga saya oke baik saya tutup ya udah mau foto lagi yang banyak yang page satu aja nih yaudah gak apa-apa terima kasih semuanya terima kasih ya iya semuanya terima kasih semuanya udah lahir ya nanti kalau ada kesalahan tolong dimaafin ya karena ini sesi kita yang pertama nanti next session lebih baik terus topiknya masih banyak nih yang menarik jadi teman-teman yang ada disini bisa hadir lagi minggu depan bisa ngajak teman-temannya juga saudaranya tetangganya siapapun boleh deh diajak biar rame ya oke ini dari admin ada yang mau tutup ada yang mau sampein sesuatu gak ada gak ada oke baik nanti kita lanjut chatting di grup ya terima kasih semuanya teman-teman selamat malam ya selamat menunaikan ibadah puasa thank you thank you ya thank you semuanya